Intro Polres Magelang Kota berhasil mengamankan 844,3 liter minuman keras atau miras. Ratusan liter minuman keras didapatkan dari tiga penjual yang merupakan warga Kelurahan Rejo Winangun Selatan. Ketiga penjual miras yang berhasil diamankan di antaranya. Berinisial GP, 33 tahun sebanyak 523 liter. Dari ATP, 28 tahun sebanyak 43,8 liter. Dan RTH, 44 tahun sebanyak 277,5 liter. Informasi yang didapatkan pada saat hari Selasa tanggal 21-23 pada saat pelaksanaan pawai kebangsaan. Pada saat pawai kemarin rumah kebangsaan, disitu agota mendapatkan informasi terkait dengan adanya miras. Dan miras ini berhasil didapatkannya adalah sebanyak 844,3 liter. Dan disini pasal yang dipersangkakan kepada para tersangka yaitu ini adalah tindak pidana ringan dan dikenakan adalah pendakota Magelang. Dimana pasal 27,7 atau 23. Sementara, Dandim 0705 juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk segera laporkan ke instasi terkait apabila mengetahui hal-hal yang menyebabkan kriminalitas. Paling informasi atau hal-hal di wilayah yang sekiranya akan bisa menyebabkan hal-hal yang menyebabkan kriminalitas, bisa dilakukan. Bisa kepada kepolisian, bisa juga kepada institusi dan indonesia. Para penjual miras dijerat pasal 27 Jauh 23 huruf B, Perda, Kota Magelang, nomor 10 tahun 2016. Dengan ancaman kurungan penjara paling lama 3 bulan dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!